Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran Biologi. Kenalin, saya Dian Oliyah, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. On this video, kita akan belajar salah satu materi biologi yang menghebohkan dunia selama 3 tahun kebelakang. Apalagi kalau bukan materi virus. So, check this out. Eits, sebelum kita masuk ke materinya, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari dari video ini. Yaitu, kalian diharapkan mampu mendeskritifkan ciri-ciri dan struktur virus serta bentuk virus. Selain itu, kalian diharapkan mampu memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dan virus sebagai makhluk tak hidup. So, mari kita lanjut. Kalau ngomongin tentang virus, saya langsung keingat sama satu hal. Kalian bisa tebak tidak? Yap, SARS-CoV-19 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Duh, siapa sih yang tidak tahu salah satu jenis virus ini? Sejak akhir tahun 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan penyebaran virus corona yang begitu cepat. Tercatat bahwa virus ini telah menyebar ke 215 negara termasuk negara kita. Sejak adanya kasus positif COVID-19 di Indonesia, pembatasan ketat atau yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, mulai diperlakukan. Ini benar-benar mengubah kehidupan kita lho. Ya, kalian bayangin aja deh. Saat kita keluar rumah, kita harus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bahkan kegiatan pembelajaran pun dilakukan secara daring selama pandemi. Hayo, siapa yang sedih karena sekolahnya jadi di rumah selama hampir 3 tahun kebelakangan ini? Atau kalian justru senang karena nggak harus ke sekolah? Rentang awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, kasus positif COVID-19 kian melonjak sampai ribuan orang setiap harinya. Bahkan banyak juga orang yang tewas karena terjangkit virus ini. Ternyata virus COVID-19 ini berbahaya banget ya. Kita tidak pernah ngeliat bentuknya, tapi kenapa bisa membahayakan hidup orang? Atau tidak semua virus itu membahayakan? Hmm, tenang. Kali ini kita akan berdiskusi soal virus di sini nih. Mulai dari sejarah penemuan virus sampai jenis-jenisnya. Yuk kita bahas materinya. Istilah virus berasal dari bahasa latin, yaitu virion yang berarti racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Mayer dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mozaik tembakau yang kemudian semakin banyak ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus seperti Dmitry Ivanovsky, Bartinus Mejering, Bambel Meredith Stanley, dan masih banyak lagi. Kalian tahu tidak, virus itu tergolong makhluk hidup atau bukan? Virus tidak termasuk dalam keduanya lho. Sebuah studi di National Human Genome Research Institute pada tahun 2017 menyebutkan bahwa virus ada di antara makhluk hidup dan tidak hidup, sehingga virus disebut juga dengan beta-organisme. Kenapa? Karena virus dikatakan makhluk hidup karena mampu melakukan reproduksi atau berkembang biak dan melakukan metabolisme saat berada di dalam sel inangnya. Sedangkan virus dikatakan bena mati karena ia tidak memiliki sel seperti makhluk hidup dan ia akan mengkristal saat tidak ada sel inang yang diinfeksi oleh virus untuk melakukan aktivitas. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui beberapa ciri-ciri virus, namun masih banyak lagi ciri virus lainnya, yaitu virus bisa bersifat seperti benda hidup sehingga virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Virus memiliki asam nukleat berupa DNA dan RNA saja. Virus juga bisa bersifat benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, sehingga virus dapat dikristalkan seperti benda mati jika berada di luar sel hidup. Virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 miometer. Sangat kecil bukan? Virus juga tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan, sehingga virus disebut A-celuler. Biasanya, virus stabil pada pH 5 sampai 9. Bentuk virus juga bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola, bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T. Serta, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinal ultraviolet dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Hayo, kenapa virus tidak termasuk sel atau aseluler? Ya, karena virus tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Partikel virus yang lengkap disebut dengan virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteri ovak yang berbentuk seperti huruf T. Struktur dari bakteri ovak terdiri dari kapsit, DNA dan RNA, selubung ekor, terabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Kapsit merupakan bagian paling atas dari struktur virus yang terdiri dari protein. Fungsi kapsit adalah sebagai pelindung virus bagian luar. Struktur virus yang kedua yaitu DNA. Nah, dengan adanya DNA dan RNA di dalam virus, makanya virus ini disebut sebagai makhluk hidup. Soalnya cuma makhluk hidup doang yang punya DNA. Tapi kan nyatanya, virus adalah meta-organisme. Nah, kalau bakteri ovak termasuk virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Tapi ada juga virus yang hanya punya RNA seperti virus influenza, sehingga digolongkan sebagai virus RNA. terus ada juga yang namanya selubung ekor yang fungsinya sebagai penghubung kepala virus bagian atas hingga bawah. Struktur virus yang keempat yaitu serabut ekor yang berfungsi untuk menerima adanya rangsangan yang datang ke dalam virus tersebut. Kalau lempeng dasar ini disebut juga sebagai tempat di mana serabut ekor menempel dan menghubungkannya dengan jarum penusuknya. sedangkan jarum penusuk di bagian paling bawah virus fungsinya untuk menusuk sel inang tujuannya supaya DNA berhasil masuk ke sel inang dari virus tersebut. Jadi, itu dia ke-6 struktur virus dan fungsinya yang perlu kalian ketahui. Tidak susah kan? Kalian bisa mudah untuk menghapalnya dengan cara membagi struktur virus tersebut ke dalam 3 bagian yang terdiri dari atas atau kepala, bagian tengah atau leher, dan bagian bawah atau kaki. Nah, selanjutnya kalian juga udah tau kan kalau virus itu ukurannya super kecil. Terus, cara melihat virus itu pakai apa? Teleskop? Eh, bukan. Itu mah kalau kamu mau melihat bintang di langit. Nah, virus ini cuma bisa dilihat dari mikroskop elektron, gengs. Memangnya bagaimana bentuk virus itu? Kok cuma bisa dilihat dari mikroskop elektron? Nah, bentuk virus itu sebenarnya bermacam-macam. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, dari beberapa gambar ini, kalian udah tau ya kalau virus itu ada yang bentuknya menyerupai batang, bola, polihedral, sampai kayak huruf T. Wah, gak terasa kalian udah meluangkan waktu 9 menit untuk menonton video ini? Kalian udah paham kan tentang materi virus ini? Ada pun beberapa poin penting yang udah kita pelajari kali ini, yaitu virus merupakan meta-organisme sehingga ada virus yang aktif dan inaktif. Ada pun struktur umum virus meliputi kepala, leher, dan ekor. Sementara itu, terdapat berbagai bentuk virus seperti yang dijelaskan tadi, misalnya berbentuk batang, bulat, hingga seperti huruf T. Nah, itulah ciri, sifat, struktur, dan bentuk-bentuk virus. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you very much for watching my video. Bye! Bye!